Pemimpin Partai Komunis China, Xi Jinping, masih berada di Eropa. Dia menerima sambutan karpet merah pada hari Rabu dari Serbia, salah satu mitra China yang lebih ramah di Eropa. Dalam sebuah tindakan yang kemungkinan untuk menenangkan rezim China, otoritas Serbia menangkap beberapa praktisi Falun Gong sebelum kunjungannya, kemudian membebaskan mereka setelah Xi meninggalkan negara itu. Falun Gong yang juga dikenal sebagai Falun Tava adalah latihan meditasi yang dianiaya dengan kejam di China. Berikut selengkapnya. Salah satu praktisi yang ditahan, Deyan Markovic, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa otoritas menangkap enam praktisi ditambah dua kerabat mereka. Saudara laki-lakinya serta seorang wanita berusia delapan puluhan termasuk di antara mereka. Mereka ditahan sekitar 24 jam di beberapa lokasi. Markovic berkata bahwa bos polisi mengatakan dia tahu para praktisi adalah orang baik, namun mereka terpaksa mengikuti perintah. Menurut surat perintah penangkapan, otoritas Serbia menuduh para praktisi memberikan ancaman serius kepada orang-orang yang berada di bawah perlindungan internasional. Tetapi begitu pemimpin China meninggalkan negaranya, sebuah dokumen lain diserahkan kepada tahanan yang mengatakan bahwa ancaman tersebut tidak ada lagi. Markovic menyebut pernyataan pemerintah itu sebagai omong kosong terbesar. Dia mengatakan, Menurut logika ini, siapapun yang mengatakan sesuatu yang menentang China dapat ditahan karena alasan keamanan. Dia mengatakan bahwa dia yakin penangkapan yang ditargetkan adalah hasil dari perintah Partai Komunis China. Praktisi Falun Gong berencana untuk menuntut pemerintah atas penahanan yang terjadi. Sampai saat ini, otoritas Serbia belum secara terbuka berkomentar mengenai masalah terkait. Serbia memiliki hubungan dekat dengan China dan sangat bergantung pada investasi Beijing yang bernilai miliaran dolar. Rezim China melancarkan penindasan nasional terhadap Falun Gong 25 tahun yang lalu. Rezim China juga mengekspor penindasannya hingga keluar perbatasan. Falun Gong adalah sebuah disiplin spiritual yang terdiri dari latihan meditasi serta prinsip-prinsip moral. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.